selamat sore menjelang malam sedulur ini adalah ampliver yang akan kita perbaiki tadi sudah sempat kita perbaiki di input balanya kenapa pada awalnya driver Yerosi MK7 adalah balan dan di unbalankan karena di belakangnya sudah ada input balanya tapi sudah saya ubah karena input balan di belakang itu jalurnya sudah pada rusak sudah saya sambung karena ini keburu untuk main jadi saya langsungkan saja karena driver Yerosi ini driver Yerosi ini sudah balan ini adalah Yerosi MK4 semua sedulur ya Yerosi MK4 ini kalau medanya untuk 18 in mampu yang koilnya tidak terlalu besar ini terdiri dari 8 set final dan terdiri dari 8 elko ya 8 elko yaitu elko 4 audio yang ukuran 100 per 10.000 mikro barat untuk kipasnya adalah kipas AC ini sama juga ini satunya adalah driver MK4 kalau boxnya CA20 rakitan menolak punah oke setelur elko eh sorry di bagian traponya adalah steroid transformer dari bel atau produk bel ini CT nya ini setelur ya CT nya kisaran 62 O62 saja yang paling kecil 15 volt 15 volt adalah ekstranya seperti ini jadi kali ini disini kita akan membahas terkait dengan apa softstar ini kesalahan awal pemula pemasangan softstar yaitu di jemper di bagian suit jadi softstar ini adalah bisa dikategorikan sebagai alat anti jack lag atau tahan kejut ya karena tahan kejut untuk mengisi daripada elko elko ini ini adalah ada softstarnya sebagai tahan kejut jadi kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasang softstar yang benar untuk senior ya mohon dimaafkan ketika ada kekeliruan oke lor ini jadi seperti ini ya menurut instalasinya ini ada dua jalur disini adalah jalur kipas ini jalur karena kipasnya AC dia langsung diambil dari bawah sini ya lor ya ini instalasinya jadi untuk jalur yang benar itu pada jalur AC AC amplifier itu langsung masuk ke input sini nah saklarnya ini dibuka pada saklar ini kan ada diganding nih ya lor ya yang ini nih yang ini diganding dibuka saja dibuka saja yang ini disuit artinya disuit itu dikasih saklar jembat saklar ini kan empat-empatnya masuk kesini semua yang ditakutkan ketika empat-empatnya jalurnya seperti ini maka akan berbahaya pada saklar karena akan mengalami panas dan lain sebagainya kemaren saya ada konsumen komplain masalah saklarnya panas karena instalasi softstar nya yang kurang pas jadi untuk medan berat pada softstar ini gunakan yang menggunakan NTC lor seperti ini lor seperti ini lor nah ini NTC 20 D20 ini lebih josh lor ya lebih josh lebih bagus kan kalau softstar itu banyak macamnya banyak apa banyak modelnya yang jelas untuk medan yang berat saya sarankan untuk menggunakan yang NTC kalau yang menggunakan air balok akan cepat panas dan akan pecah pada resistor baloknya baik disini kita langsung eksekusi ya lor ya langsung saja kita eksekusi sebenarnya ini nggak jadi masalah untuk softstar nya lor ya artinya nggak ada masalah yang benar-benar urgent tetapi perlu di perbaiki ya lor ya oke lor ya ini kita perbesar kita zoom baik ini ini saya lepas semua tadi kalau awal mula jalur nya ini adalah AC langsung masuk ke bagian saklar sini masuk ke bagian saklar lalu masuk ke input nya nah jadi yang kipas ini kipas ini dia ikut saklar tapi kalau ikut outputnya si softstar ini sebenarnya nggak jadi permasalahan nah yang jadi permasalahan ini adalah digandengnya ini tadi yang saya bilang yang ini harusnya di switch ini oke langsung kita operasi ya lor ya langsung kita bongkar tepat dengan instalasi saklar nya apa softstar nya demi keamanan dan penggunaan akibatnya bisa fatal di bagian saklar nya lor bisa panas terus nah ini kita operasi kita bongkar dulu softstar nya kita bongkar putih tuh cengahai lor ya bener kuat ini pemasangan nya uh bener bener ini lo Kenceng lor Nah ini jalur Dua ini adalah jalur Masuk ke terapuk Ini lorah Ada outputnya Nanti ini saya lepas terlebih dahulu Nah ini lorah Saya percetakan Saya lepas juga di bagian ini Ini yang saya lepas ini Jalur pada bagian kipas AC Ini saya lepas juga Nah soft star nya seperti ini lor Jadi kesalahannya adalah Di ininya Dia di gandengnya lor ya Di bagian suite Ini kita bongkar terlebih dahulu Suite nya kita bongkar Kita bongkar Nah Oke Nah kurang lebih seperti ini lor Dia dibuka kembali Pada suite nya seperti ini Jangan digandeng Memang kalau digandeng bisa sih Tapi lebih baik dibuka Ini input Pada bagian in Ini adalah input Input ini adalah input AC Sedangkan output ini adalah output Nah output bagian ini adalah output Yang nanti masuk pada Trafo Nah yang di suite yang ini Suite ini adalah masuk ke bagian saklar Jadi seperti ini Saklar nya juga ini Ada kekeliruan dalam pemasangan Kita lepas juga ya Saklar nya kita lepas Nah ini lor ya Kalau melihat dari belakang Ini adalah jalur bagian Sebentar Jalur bagian AC Jalur besar Atau jalur induk Ini Kabel 2 ini Nah Kabel 2 ini masuknya Pada bagian input tadi Yang saya bilang Input ini Dia masuk ke sini langsung Bagian input Oke Masuk pada bagian input Sebentar Nah masuk pada bagian input Dua seperti ini lor ya Nah masuk seperti ini Nah bagian suite Ini Ini kita lepas juga Kita lepas satu saja Ini bagian suite lor semua Ini suite nya Apa Saklar Setelah kita itu saklar Saklar nya Ini ada dua Kita pencengkan Karena sudah agak gendung Nah ini lor Ini dua ini Kabel dua ini Adalah saklar Yang sudah saya colokkan Disini ya Dua ini Kabel dua ini Masuk pada Yang suite tadi Atau sebagai penghubung Saklar nya masuk kesini Sedulur semua Nah Jadi jangan digandeng Seperti tadi Digandeng sih Bisa Bisa Ada timah nya Saklar nya masuk kesini Delur Nah saklar nya masuk kesini Dua-duanya masuk kesini Semua Kerasi Nah terus bagian output Ini Yang saya bilang tadi Ini masuknya ke trapo Dan Dan kipas AC nya tadi Dimasukkan kesini Semua Ini atas nya Kita masukkan dulu Bagian Ini Bagian apa Output nya ini Masuk ke Trapo Kita kencengkan Kelur Kendur juga Kalau bisa Sebelum instalasi Pemasangan ini Harus di Kencengkan ya Karena Soket nya Kendur Kadang Ngelepas nya Agak ongkek Dan lain sebagainya Seperti itu Kita tutup 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 nya Oke Tutup nya Langsung Kita terapuk Ini lor ya Ini saya dekatkan Nah ini Kabel yang Warna Kuning dan Biru Yang kuning Yang biru Ini lor ya Ini Langsung dari Kabel AC Atau pusat Yang ini Adalah Switch Saklarnya Yang tadi Dikabung Yang ini Output Yang masuk Ke Trapo Nah ini Jalur Kipas DC nya Sedulur Jalur Kipas DC Ikutnya Ke bagian Ini Oke Langsung Eksekusi Lur Saya taruh Disini Oke Masuk Kesini Semua Kadang Ada yang Masang Softstar Dia Pasangnya Sebelum Saklar Jadi Waktu Posisi Saklar Belum Dion Kan Softstar Itu Sudah Hidup Tapi Yang Bagus Dipasang Sesudah Kontak Atau Switch Ataupun Saklar Karena Softstar Itu Benar Benar Off Atau Mati Ya Ini Satunya Pasang Coba Disini Kalau Kipasnya DC Langsung Dari Ambil Ekstranya Trapu Juga Bisa Tapi Kalau Ekstranya Trapu Ini Untuk Digunakan Untuk Apa Namanya Digunakan Untuk Protektor Ya Ekstranya Sudah 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 Dipasang Kita Bisa Langsung Eksekusi Setulur Masih Rawat Perwetannya Nanti Dibenarkan Kabelnya Seperti Inilah Kurang Lebihnya Oke Kita Langsung Eksekusi Saja Lur Langsung Kita Tes Carikan Apa Biar Tidak Bersentuhan Setelah Bukan Mukrim Atau Bukan Mahrum Oke Lur Ini Sudah Sesuai Posisi Langsung Kita Tes Power Tersebut Langsung Dibunyikan Tipis-tipis Salur Ya Tipis-tipis Ini Sabelnya Kita Off Kan Perubi Dahulu Nah Ini Kita Copkan Pada Terminal Belum Hidup Seteranya Lur Ini Langsung Kita Tes Saja Lur Kita Tes Oke Lur Mantap Nah Ini Lur Ya Nah Ini Joss Oke Ketika video ini Bermanfaat Jangan 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 Lupa Bantu Like Comment Serta Subscribe Sedulur Raker Channel Kami Lebih Maju Dan Lebih Kedepan Berbagi Pengalaman Berbagi Rasa Salam Audio Salam Sound Sistem Salam Semua Dari Audio Sound Sistem Dari Lampung Terima Makasih Dan Sampai Jumpa